Sejak Dangyang Nirarta diangkat sebagai bagawanta kerajaan oleh Dalam Watu Renggong, setiap upacarayatnya dipuput atau dipuja oleh beliau. Namun yang bisa ditangani oleh Dangyang Nirarta hanya sebagian kecil, yakni yang ada di sekitar pesisir yang mudah dicapai. Sedangkan upacarayatnya yang diselenggarakan oleh masyarakat Bali di pedalaman dan pegunungan, terutama yang diadakan oleh orang-orang Bali Mula dan Bali Yaga, masih tetap dipuput oleh sulingih setempat. Sulingih setempat yang dimaksud adalah orang-orang Bali Mula dan Bali Yaga yang sudah putgala atau dui jati. Pada waktu itu, para sulingih orang-orang Bali Mula dan Bali Yaga disebut Jero Gede. Mereka lah yang menyelesaikan upacara-upacarayatnya masyarakat Bali pedalaman dan pegunungan. Oleh karena cukup banyak masyarakat Bali yang menyelenggarakan upacarayatnya dalam waktu yang bersamaan, maka Dangyang Nirarta menugaskan beberapa orang untuk membantu atau mewakili beliau untuk memukur upacara-upacarayatnya itu. Di Pasek Gel-Gel, keturunan Igu Sipasek Gel-Gel di Pegatepan, termasuk salah seorang yang diberi wawenang untuk itu. Kepadanya, Dangyang Nirarta menganugrahkan seperangkat siwakrana atau alat pemujaan. Masyarakat menyebut anugrah itu sebagai Pasek Sekala atau anugrah berupa benda. Sejak saat itu, Pasek Gel-Gel yang diberi wawenang untuk memukur setiap upacarayatnya disebut Pasek Sekala yang kemudian berubah menjadi Pasek Sekalan. Disebutkan terjadi hubungan baik antara Pasek Gel-Gel dan Dangyang Nirarta yang memang berasal dari satu kawitan atau leluhur, apalagi Dangyang Nirarta menikah dengan Niluh Nyoman Manikan, putri Pasek Bende Semas. Karena itu, Dangyang Nirarta berkenan memberikan ajaran ilmu kebatinan kepada Kipasek terutama Kipasek Bende Semas seperti ajaran Rua Beneda Dharma Susila. Kipasek juga dibenarkan untuk menjalani hidup kepanditaan, melakukan tapa berata, dan yoga semadi. Kepadanya diajarkan Weda-Weda Sulambang Geni, Siwer Mas, dan Haji Kelepasan, serta diperbolehkan untuk mewariskan ilmu itu kepada peratisan tanah atau setiap keturunan Kipasek Gel-Gel. Secara khusus, Kipasek Bende Semas dianugrahi ajaran Dharma Susila Yukti, ilmu kasih sayang terhadap semua makhluk, terutama manusia, agar seluruh warganya dari semua golongan tunduk kepada Kipasek Bende Semas. Dangyang Nirarta juga menyarankan agar Kipasek Bende Semas tidak lupa menguja betara-betara rikawitan, berbakti kepada yang widi, dan selalu menjalin hubungan baik dengan putra beliau yakni Idam Mas alias Pangeran Mas. Ketika itu, Kipasek Bende Semas berjanji akan membuat pariangan sebagai penyungsungan seluruh keturunan Dangyang Nirarta. Dan setelah selesai dibangun, pura itu diberi nama Purutaman Pule terletak di Desa Mas Ubud Kiyajar. Pura itu terletak di sebelah timur jalan umum Desa Mas, sedangkan di sebelah barat jalan dibangun pula sebuah pura bernama Purutabuk Cabe sebagai tempat pemujaan seluruh keturunan Dangyang Nirarta, terutama Ida Buk Cabe sampai keturunannya Kelak. Dangyang Nirarta mengingatkan, apabila ada keturunannya lupa memuja di Purutaman Pule dan Purubuk Cabe di Desa Mas, maka mereka tidak akan memperoleh keselamatan, surut kewibawaan dan kebijaksanaannya, putus anak cucunya dan tahan dihentinya di runung kepalangan. Selain itu, ada laki yang dianugerahkan Dangyang Nirarta kepada Kipasek, yaitu, bila ada upacara kematian, boleh memakai teri laksana, memakai wadah tingkat 7, hancak taman, kapas 9 warna, karang 5, memakai bomba bersayap, berburu cintiareka, selalu lengkap dengan semua upacaranya yang utama, memakai kajang, memakai kelasa, memakai patrang, memakai kemul, tarpana dan petulangannya segala wujud binatang. Semua itu boleh dilaksanakan dalam semua tingkatan, yakni nista, madia dan utama. Tebas-tebasan utama dengan uang 8.000 kepeng, madia 4.000 kepeng, dan nista 2.500 kepeng, sedangkan nista-ning nista 1.700 kepeng. Semua itu harus diwariskan kepada anak cucu terus-menerus. Selanjutnya, kepada kipaset, termasuk kipaset benda semas, Dangyang Nirarta mengajarkan tentang uraian falsafah huruf berbentuk tiga, yaitu priasta jalinan kata-kata untuk menguraikan cerita, baik yang berbentuk prosa maupun puisi. Begitu pula modre yang berhubungan dengan falsafah ketuhanan dan keboksan, dan swalita yang mengandung kekuatan magis dalam mantra-mantra. Kemudian diterangkan pula huruf yang dinamakan dasabayu, yang disusun bertumpuk dari atas ke bawah, yang berbunyi I-A-K-Sama-Ra-La-Wa-Ya-U, huruf panca-brahma-Saba-Ta-A-I, dan panca-aksara-Nama-Si-Wa-Ya, lalu menjadi triaksara-A-U-M. Mengenai huruf triaksara dapat diganti dengan tanda labang arda chandra, windu, dan nada. Bisa diucapkan dengan suara A-U-Ma atau Ang-U-Mang, yang pada hakikatnya menggambarkan chandra atau bulan, surya atau matahari, dan wintang atau bintang. Semua itu melambangkan air, api, dan angin atau tribu wana, yang dalam falsapah ketuhanan merupakan lambang sang yang widiwasa, dengan tiga jenis fungsi, yaitu ut-beti menciptakan, yang Ibrahma, stiti memelihara yakni Wisnu, dan pralina meniadakan atau mengganti yakni Siwa. Sedangkan huruf Ruabineda yang berbunyi Ang dan Ah, merupakan lambang purusa pradana, yaitu Jiwa dan Raga, atau masuk keluarnya nafas melalui hidung. Selanjutnya, dihubungkan dengan ajaran huruf Ongkara, yakni kesatuan semua huruf, yang sesungguhnya juga kesatuan dari A-U-M atau Om. Huruf itu merupakan lambang dua unsur alam, yakni purusa pradana, Tuhan dan Alam, atau Jiwa dan Raga. Demikian anugerah Dangyang Nierarta kepada Kipase, terpasuk Kipase Pendesemas, menurut buku babadwarga Brahmana, untuk diwariskan kepada Pratisentana. Anugerah itu diberikan pada saat Dangyang Nierarta sudah mengetahui, bahwa ajal beliau sudah tiba, tak lama sebelum beliau moksa. Sampai jumpa di video selanjutnya.